Pagi saya posting tentang obrolan saya dengan ayah saya, itu sebenarnya obrolan ringan sehari-hari. Ya, obrolan ringan sehari-hari. Makanya saya bilang, itu standar. Standarnya seorang muslim. Saya nggak ada yang istimewa dari postingan itu. Biasa aja, karena itu memang standarnya muslim memang harus seperti itu. Masalahnya muslim rata-rata di sini, hidupnya di bawah standar rata-rata yang ditetapkan Rasulullah. Ini saran buat kalian yang masih pacaran sama yang kafir. Baik itu bule maupun domestik. Putusin. Malam ini aja putusin. Putusin aja. Setelah kalian putusin, dia akan marahkan. Kenapa saya di-break out? Atau di... Kita vakum dulu, atau apalah. Kenapa saya diginiin? Gini, kalau kamu niat nikah sama saya, kamu masuk Islam nih? Saya nggak mau nemenin kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam sendiri, atas keinginan kamu, atas dasar kamu benar-benar mau masuk Islam. Lalu kamu hafalkan satu juz Quran, atau satu ayat aja. Saya minta ar-Rahman. Minta aja. Kamu hafalkan satu ayat itu, baru kamu ketemu orang tua saya. Kalau kamu nggak bisa ngafalin ayat itu, dan kamu nggak bisa masuk Islam secara kafah, kamu nggak usah nyari saya. Percuma kalau kamu masuk Islam, cuma karena mau nikah sama saya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama cinta. Cinta atas azaz apa yang kalian lihat, nggak akan bertahan lebih dari lima tahun. Ini survei membuktikan. Kok ada survei membuktikan? Iyalah, saya kerja di lembaga survei. Saya kerja di perusahaan survei. Global. Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jizekomolohukairon, Kethiro. Kuantiti, cara menjelaskan kepada non-muslim. Cara mengajak, cara menjelaskan Islam mungkin ya, kepada non-muslim. Bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, dan bagaimana step-by-stepnya. Non-muslimnya orang bule. Mungkin ini calon suami kali ya. Kalau yang masih pacaran sama bule, saran saya putusin. Bulenya suruh belajar Islam. Nih ya, ini saran buat kalian yang masih pacaran sama yang kafir. Baik itu bule maupun domestik. Putusin. Malam ini aja putusin. Putusin aja. Setelah kalian putusin, dia akan marahkan. Kenapa saya di-break out? Atau di... Kita vakum dulu, atau apalah. Kenapa saya diginiin? Gini, kalau kamu niat nikah sama saya, kamu masuk Islam nih, saya gak mau nemenin kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam sendiri, atas keinginan kamu, atas dasar, kamu benar-benar mau masuk Islam. Lalu kamu hafalkan satu juz Quran, atau satu ayat aja. Saya minta arahman. Minta aja. Kamu hafalkan satu ayat itu, baru kamu ketemu orang tua saya. Kalau kamu gak bisa ngafalin ayat itu, dan kamu gak bisa masuk Islam secara kafah, kamu gak usah nyari saya. Percuma kalau kamu masuk Islam, cuma karena mau nikah sama saya. Belakangan ini banyak laporan, rumah tangga berantakan, cuma karena si suaminya, atau si istrinya. Sholat enggak, KTP ma'islam, cuma pengen nafsu doang sebenarnya. Nafsu nikah. Jadi buru-buru aja pengen nikah. Masa bodoh lah habis masuk Islam, kayak gimana bentuknya nantinya. Ini makanya saran saya nih. Kalau memang, kalau memang nih, kalau memang kalian ngelihatnya mereka itu benar-benar mau serius, yaudah putusin. Nanti suruh dia, yaudah. Kamu belajar ya Islam, mulai dari budu sampai sholat, hafalan bacaan sholat, baca Quran, sampai kamu ngafalin, setorin ke orang tua saya, Ar-Rahman, baru kamu temuin saya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama cinta. Cinta atas azas apa yang kalian lihat, enggak akan bertahan lebih dari lima tahun. Ini survei membuktikan. Kok ada survei membuktikan? Iyalah, saya kerja di lembaga survei. Saya kerja di perusahaan survei global. Jadi saya mau ngerjakan riset. Nah, bagaimana cara mendakwahi mereka yang non-muslim? Ini yang tadi pagi banyak nanya di DM, tunjukkan akhlak dan adab kita sebagai seorang muslim. Itu aja. Jadi orang Islam yang baik dan benar. Udah kah? Atau belum? Udah apa belum? Belum. Udah. Nah, itu masing-masing. Ya, jawab sendiri-sendiri juga. Tadi apa yang tadi pagi saya posting tentang obrolan saya dengan ayah saya, itu sebenarnya obrolan ringan sehari-hari. Ya, obrolan ringan sehari-hari. Makanya saya bilang itu standar. Standarnya seorang muslim. Saya gak ada yang istimewa dari postingan itu. Biasa aja, karena itu memang standarnya muslim memang harus seperti itu. Masalahnya muslim rata-rata di sini, hidupnya di bawah standar rata-rata yang ditetapkan Rasulullah. Ini standar rata-rata dari Rasulullah. Mereka hidupnya di sini. Begitu orang melakukan sesuatu yang sudah sesuai dengan standar syariah, orang-orang ini akan wow. Rasa kagum. Ah, kagum dan amazed gitulah. Wow. Padahal yang di sini, ya ini sudah standarnya muslim. Dia belum melakukan satu value added point. Tindakan yang lebih. Nah, inilah. Kita naikin standar kita sesuai standar muslim aja dulu ya. Supaya bisa keren. Benar, kok keturunan Cina biasanya beli apapun sesuai menis. Nah, ini nih, benar nih ya. Kalau kalian nggak beli sama sesama peribumi, kalian beli sama Cina. Asal kalian tahu aja. Asal kalian tahu aja. Prinsip di keluarga-keluarga Tionghoa sana, mereka nggak akan belanja di tokonya Pak Haji. Nah, walaupun toko Cina yang ada di dekat mereka jualan lebih mahal daripada Pak Haji, mereka akan beli di toko Cina itu. Segitu hebatnya istiqomahnya mereka. Wong Gita nyarinya malah ke Cina. Karena lebih murah. Iya. Nah, itu ya. Coba bayangin. Jadi kembali kepada diri masing-masing tentunya. Kita tanyakan kepada diri kita. Oke, kita lanjutkan tanya-jawab lagi. Masih banyak ya. Oke. Harusnya ada yang nyari ini. Tergera ini nih. Paketannya habis. Makanya tadi gak bisa penjual muslim itu biasanya kalau yang bener yang jual muslim itu mereka pakai hijab. Onanya pakai hijab. Dari nama toko Cina aja udah kelihatan. Aisyah Astor. Gak mungkin kan seorang muslim nanti tiba-tiba nama tokonya Immanuel. Iya kan? Atau namanya misalnya toko Yakobus. Kan gak mungkin. Ya muslim pasti namanya nama-nama kita lah. Amir. Iya kan? Ahmad. Apa itu? Budian. Lokal. Itu gak usah ditanyain dia muslim atau bukan. Paling gak kalau mau ngetes cari musola. Mas-mas musola mana? Kalau cafe yang di Jogja ini mas-mas musola mana? Di atas masjid pak. Ini kok dari pertanyaan yang sebelumnya tadi disampaikan kepada komunitas ini tadi sempat ada yang tanya Assalamualaikum mau nanya saya ada niat mau backstreet mu'alaf sembunyi-sembunyi jika sudah seperti itu apakah masih bisa ikut ibadah dengan ortu dengan niat untuk menghargai ortu walaupun sudah tidak seiman dengan mereka? Enggak. Berarti gak diperkenankan ya kalau gitu karena saya ngapain masuk Islam benar oke ini bagaimana kita lanjut bagaimana cara berubah mindset dari mengejar riski menjadi dikejar riski ala Cos Stephen bagaimana bagaimana merubah mindset dari yang mengejar riski kepada yang apa kepada dikejar riski ala Cos Stephen saya gak dikejar riski saya hanya menjalankan apa yang kalau perintahkan lihat ya saya hanya menjalankan standar seorang muslim kau kejar dunia akan kuberikan dunia dan seisinya ingat? ingat gak itu? ya kan? kau kejar akhiratku maka akan kuberikan akhirat dunia dan seisinya akan mengikuti itu kan simple pak lah gini leh lu punya duit nih ya sejuta lu punya duit sejuta lu dapet nih satu nih handphone tapi lu sejuta lagi nih punya sejuta yang sama ya kan di toko sebelah ya kan dapet handphone dapet headset dapet bluetooth dapet keypad dapet bla 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 lu mau beli yang handphonenya doang atau yang sebelah tentunya gak ekstra lah yang ekstra dong kita nyawa cuman satu men kalau lu ngejar dunia cuman dapet dunia what you buy is what you see what you get also is what you see tapi kalau akhirat yang lu kerjain double akhirat dapet dunia kena iya dong bayarannya sama kan pake nyawa kita yang satu ini praktis cerdas harus cerdas ya gitu ya ya harus gimana kita harus bisa mengamalkan tentunya yang disampaikan dalam dahil-dahil iya nabi Muhammad SWT Allah SWT nah gimana tanggapan kau tentang video balasan di desa Selopoyolali yang dibikin pendeta Lubis yang mengklarifikasi pendetanya juga diajakin kesono gak ketemu-ketemu kemarin ditoyorkan sama kepala desa habis digebukin dia di video dia aja di video dia gerejanya itu tutup kenapa ini nanya oh yang namanya Kristen ya yang namanya Kristen nah itu pendetanya aja yang bikin klarifikasi di kampung Mu'alaf yang di Boyolali dia di videonya dia ya ini kocak nih di videonya dia aja gerejanya tutup kok dia bisa ngaku ada jemaat jemaat dari mana di videonya dia juga itu semua kursi udah ditungkepin gitu dipojokin dan keliatan banget kacanya berdebu jadi di video dia aja sudah menjawab sebenernya gak usah ditanyain kesayang ngapain tanyain kesayang lagi selamat menikmati oke Terima kasih telah menonton!